Jika Anda memiliki gairah seks yang tinggi, sebenarnya itu adalah hal yang bagus. Apalagi kalau Anda sudah menikah dan Anda bisa menyalurkan gairah seks itu secara benar. Hanya saja gairah seks yang tinggi, kalau dalam waktu tertentu, itu hal yang tidak bagus. Misalnya kalau Anda bekerja di luar negeri atau di luar kota yang jauh dari istri. Karena Anda ingin menjaga hati istri, Anda tidak meluapkan gairah seks Anda itu ke lubang yang lain. Tapi di satu sisi, sebagai laki-laki yang normal, Anda tentu membutuhkan kepuasan batin. Atau ada juga suami yang tinggal bersama istri tetapi memiliki libido yang tinggi. Anda selalu mengeluh karena istri tidak bisa memuaskan Anda di dalam ranjang, sedangkan Anda memiliki libido yang tinggi. Mungkin istri sudah lelah karena mengurus rumah, mengurus anak-anak, atau karena tekanan di tempat kerja. Maka jika seperti ini, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk mengontrol gairah seks Anda yang tinggi. Yang pertama, Anda harus menghindarkan diri dari stimulus seksual. Saya pikir semua pria tahu hal-hal apa saja yang bisa membangkitkan gairah seksnya. Misalnya, tidak melihat foto atau menonton video yang memicu gairah seksualnya. Serta tidak mendengarkan cerita-cerita tentang seks. Yang kedua, Anda bisa melakukan hal-hal yang positif yang berkaitan dengan hobi Anda atau olahraga. Kebanyakan pria yang menyalurkan gairah seksnya kepada lubang yang lain, itu dia tidak bisa mengatur atau mengontrol dirinya dengan baik. Untuk itu, saran saya Anda harus memperbanyak kegiatan positif sehingga Anda bisa terhindar dari stimulus seksual. Yang ketiga, pulang dan temui istri Anda minimal 2 minggu sekali. Untuk pria dewasa yang normal, saya yakin Anda sulit untuk menahan gairah seksual Anda. Dan memang benar, yang namanya menahan nafsu itu bukan jalan keluar yang terbaik. Lalu bagaimana mbak kalau misalkan saya bekerja di luar kota atau di luar negeri dan tidak memungkinkan saya untuk bisa pulang 2 minggu sekali? Kalau misalkan 2 minggu sekali tidak bisa pulang, usahakanlah pulang 3 bulan sekali. Kalau misalkan memang tidak bisa, ya diajak saja istrinya untuk tinggal bersama. Karena bagi pasangan yang sudah menikah, perhubungan jarang jauh itu bukan solusi yang terbaik. Ingat, orang yang setia akan kalah dengan orang yang selalu ada. Selalu ada di sini itu bukan berarti bisa selalu chat dan bisa selalu telpon ya. Tapi selalu berdekatan dengan dia dan memberikan sentuhan fisik serta perhatian secara langsung.